bau tuh hati-hati di gunung itu banyak kejutan ini tiba-tiba pos tiga saatnya duanya gak tau dimana berjumpa lagi dengan channel kesayangan kali ini kita akan jelajah puncak besar Malabar untuk aksesnya kita akan memakai jalur kopi magma yang berada di panah lengan pegunungan Malabar bisa disebut sebagai pegunungan terbesar di Bandung Raya pegunungan ini memiliki banyak puncakan serta gunung-gunung di dalam kawasannya sehingga tidak salah jika gunung tertingginya disebut sebagai puncak besar Malabar di komplek pegunungan Malabar ada pula gunung-gunung lainnya pastikan kendaraan mufit saat memutuskan parkir di kopi magma sebenarnya bisa ambil jalur tanah merah yang bersebelahan daripada jalur makadam saat tiba di parkiran kopi magma, tersedia beberapa fasilitas seperti musola, toilet dan warung sekaligus tempat registrasi untuk tiket masuknya cukup murah hanya membayar 5.000 rupiah dan parkir motor 5.000 rupiah sekitar pukul 9, kami melakukan pendakian di awal perjalanan kita akan melewati perkebunan warga sekitar mulai dari kebun kopi, teh maupun aneka sayuran berarti ambil yang lurus banyak percabangan namun jangan khawatir banyak petunjuk arah yang ditempel di pepohonan sampai sini track masih dibilang landai bahkan terkesan datar banyak petunjuk banyak keluarga lokal ditemui sedang berkebun bisa juga bertanya-tanya jika masih bingung perhatikan tanda panah yang dipasang di pepohonan sebenarnya dari banyak persimpangan tadi jika dilihat di map ujung-ujungnya akan bersambung juga nanti nanti pas di pintu masuk hutan sejauh ini track masih berupa perkebunan warga sudah hampir 30 menit kami lalui saat melewati jalur ini pemandangannya cukup terbuka rasa takjub akan keindahannya kukira ini pintu masuk hutan ternyata belum masih ada perkebunan warga setelahnya ini lalang ini lalangnya dibumbang ya tuh jadi jelasnya jika di jepang jika sudah menemui saung atau bangunan kemudian ada pagar pembatas itu merupakan pintu masuk hutan pagar tersebut dibuat untuk menghalangi binatang masuk dan merusak perkebunan mulai memasuki hutan track masih terbilang landai sekitar 15 menitan dari pintu masuk hutan tadi akhirnya tiba di pos 3 sempat bingung juga sejauh ini saya tidak menemukan pos 1 dan 2 nya hahaha melanjutkan kembali perjalanan entah menuju pos 4 atau langsung menuju puncak aman banyak petunjuk tali masih banyak petunjuk arah walau jalur sudah tidak ada percabangan lagi track mulai terasa menanjak bisa dibilang pendakian sesungguhnya setelah pos 3 tadi setelah 30 menitan dari pos 3 tadi akhirnya tiba di puncak kukira areanya terbuka ternyata salah areanya cukup luas dan datar rimbun terhalang pepohonan yang tinggi inilah puncak besar malabar titik tertinggi dari komplek pegunungan malabar tak lupa istirahat sejenak dan ambil beberapa dokumentasi selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih